Hai cofrens, untuk mengejarkan soal kali ini, untuk menentukan sudut-sudut yang besarnya sama, pertama-tama, kita gunakan dulu karakteristik dari jajar genjang. Karakteristik dari jajar genjang adalah sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi yang pertama adalah sudut DAB itu sama besar dengan sudut DCB. Kemudian, sudut ABC itu sama besar dengan sudut ADC. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat dalam berseberangan. Jadi kalau kita punya sepasang garis yang saling sejajar, kemudian ada satu garis lurus yang memotong kedua garis tersebut, maka sudut ini dan sudut ini merupakan sudut yang saling dalam berseberangan, yang mana sifatnya, besar sudutnya adalah sama. Nah, digambar contohnya apa? Perhatikan, sisi DC dengan sisi AB saling sejajar. Lalu terdapat garis lurus AC. Sehingga sudut DCA akan dalam berseberangan dengan sudut CAB. Sehingga besar sudut DCA ini akan sama dengan besar sudut CAB. Nah, kemudian, perhatikan juga di sini, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian ada juga garis lurus AC. Sehingga sudut DAC dan sudut ACB adalah sudut yang saling dalam berseberangan. Sehingga besar sudut DAC akan sama dengan besar sudut ACB. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.